Usai penetapan empat tersangka, perjalanan kasus ACT masih terus bergulir. Siapa saja para tersangka dan apa peran mereka? Sejak dugaan penyelewangan dana umat oleh hiasan aksi cepat tanggap terkuat ke publik, kasus ini terus bergulir. Sejumlah saksi yang bolak-balik menjalani pemeriksaan, kini telah naik status menjadi tersangka. Siapa saja mereka? Ah Yudin, Pendiri ACT, sekaligus Presiden Yayasan ACT periode 2005 hingga 2019. Di tahun 2019-2022 menjabat sebagai Ketua Pembina. Ibnu Hajar, Presiden ACT tahun 2019-2022. Nufaryadi Imam Akbarri, Ketua Dewan Pembina ACT. Ariana Hermain, anggota Pembina ACT. Tidak hanya petingginya yang ikut terseret, dua pelaksana lainnya tak luput dari jeratan pidana karena ikut berperan dalam menjalankan berbagai program ACT, termasuk soal dugaan penyelewan dana CSR ahli waris Boeing. Total dana yang diterima oleh ACT dari Boeing kurang lebih sekitar Rp138 miliar. Kemudian digunakan untuk program yang telah dibuat oleh ACT, kurang lebih Rp103 miliar. Dan sisanya Rp34 miliar digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Keempat tersangka kini dijerat dengan pasal berlapis, diantaranya pasal tindak pidana penggelapan, undang-undang ITE, dan pencucian uang. Tim Liputanam SDP melaporkan. Tim Liputanam SDP pel determination dan berdirinya terlaluan kini dijerat quayung. 意 Hanya yap Żm ini positif, Terima kasih.